Halo guys, jumpa lagi di youtube channel gue Yovistiawan di video kali ini gue mau share sebuah breaking news itu sebuah topik tentang kesehatan kali ini yaitu coronavirus jadi ini adalah sebuah berita yang cukup breaking news karena ini masih hot dan fresh banget from the oven karena ya kalian kalau liat berita di TV pasti sekarang lagi banyak talk about coronavirus apa itu coronavirus? nah itu yang gue mau share di video kali ini setidaknya 26 orang telah meninggal akibat coronavirus di China yang mana diduga sumber awal virus ini adalah di Wuhan salah satu kota di negara China sampai saat ini ketika gue buat video ini ya tanggal 25 Januari 2020 sudah hampir 830 kasus yang dilaporkan terkait coronavirus yang sebagian besar itu terjadi di negara China tentu saja kejadian ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat karena ini lagi masa-masa liburan imlek gitu ya banyak yang lagi pengen ketemu keluarga, pulang kampung, dan sebagainya menurut WHO, coronavirus adalah virus yang mengakibatkan demam seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severo Acute Respiratory Syndrome atau SARS kalau kalian ingat SARS itu sempat populer juga di China juga sekitar tahun 2002-2003 lama juga ya padahal kayak baru gitu tapi 2003 itu kayak gue lagi jaman-jaman SMA sih menurut virus ini bisa ditularkan lewat hewan dan manusia SARS misalnya diyakini telah ditularkan dari kucing luwak ke manusia sementara MERS melakukan perjalanan virus ini melakukan perjalanan dari jenis unta ke manusia beberapa coronavirus yang dikenal yang beredar pada hewan itu belum menginfeksi manusia sih so far namun ya baru-baru ini terjadi something yang lumayan mengejutkan nama coronavirus berasal dari kata latin corona yang berarti mahkota atau halo bukan halo halo di bawah mikroskop elektron gambar virus ini mengingatkan kita bentuknya itu yang mengingatkan kita pada corona matahari virus corona baru yang diidentifikasi oleh otoritas China pada 7 Januari dan saat ini dinamai 2019 NCOV nggak tahu gue baca benar nggak ya 2019 NCOV C yang gede, V yang gede, NOV kecil adalah jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia sedikit yang diketahui tentang virus ini namun penularan dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi dan sudah banyak terjadi gejalanya kayak gimana ya dari menurut WHO tanda-tanda infeksi itu kayak ada gangguan pada pernafasan demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas hmmm itu gangguan pernafasan kasus yang lebih parah dapat menyebabkan pneumonia sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian laporan mengatakan masa inkubasi virus corona masih belum diketahui tapi sumber lain mengatakan itu bisa antara 10 hingga 14 hari seberapa mematikan beberapa alih mengatakan koronavirus ini tidak seburuk jenis koronavirus seperti SARS yang telah menewaskan hampir 800 orang di seluruh dunia selama wabah tahun 2002-2003 yang juga dulunya itu berasal dari China MERS yang tidak menyebar luas juga lebih mematikan bahkan karena membunuh sepertiga dari mereka yang terinfeksi dimana kasus ini telah dilaporkan sebagian besar sih di China ya namun pada 24 Januari para pejabat China mengatakan sedikitnya 26 orang telah tewas semuanya di Provinsi Hubei dimana Wuhan adalah ibu kotanya disitulah juga sebagian besar dari setidaknya adalah 830 kasus yang dilaporkan di luar China Thailand telah melaporkan 4 kasus Singapura 3, Jepang 2, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika itu masing-masing 1 kasus semua kasus itu melibatkan orang-orang yang datang dari Wuhan atau baru-baru ini berkunjung ke Wuhan atau berasal dari Wuhan apa yang sedang diusahakan saat ini untuk menghentikan penyebarannya tidak ada vaksin untuk virus baru pihak berwenang China secara efektif menutup Wuhan pada hari Kamis kemarin Kamis 2 hari lalu ya hari ini lagi Sabtu menutup penerbangan dan kereta ke luar kota dan mengatakan kepada penduduk bahwa mereka tidak dapat pergi tanpa alasan khusus langkah itu dimaksudkan untuk secara tegas mengandung momentum penyebaran epidemi dan melindungi kehidupan kata pusat komando khusus kota itu terhadap virus ini ya setidaknya 12 kota China lainnya ditambahkan kelarangan transportasi pada hari Jumat mempengaruhi lebih dari 20 juta orang keren dikatakan lagi musim-musim Imlek kayak lebaran gitu lah pihak berwenang China juga telah meningkatkan upaya pemantauan dan disinfeksi menjelang liburan Imlek yang dimulai pada hari Jumat dan ketika banyak sekitar 1,4 miliar orang di negara itu melakukan perjalanan dalam dan luar negeri otoritas di bandara di seluruh Asia termasuk Jepang, Hong Kong, Thailand, Singapura, Korea Selatan dan Malaysia dengan cepat meningkatkan penyaringan penumpang dari Wuhan di Eropa, Inggris, dan Italia telah mengatakan mereka akan memperkenalkan pemantauan penerbangan yang ditingkatkan dari Wuhan sementara Rumania dan Rusia juga memperkuat pemeriksaan beberapa bandara di Amerika Serikat juga sudah mulai melakukan pemeriksaan jadi ini kayak mengingatkan kita pada zombie apocalypse ya gitu atau game Resident Evil dimana ya sebuah kota itu karena udah terinfeksi dengan virus biasa film zombie ya udah terinfeksi dengan virus sehingga mereka mau gak mau kayak isolasi kotanya di jauhkan dari kehidupan-kehidupan di luar jadi kayak secara mental itu ketika gue nonton berita juga kayak ini pasti berat buat para penduduk di Wuhan karena mereka itu benar-benar merasa yang mungkin orang gak sakit juga gitu ya ada juga banyak yang mungkin masih sehat tapi mereka kayak udah gak bisa kabur mereka harus di isolasi di kota itu bersama dengan orang-orang yang mungkin sudah terinfeksi juga dengan virus corona virus ini dan kalau lihat beberapa video dan foto itu ada yang bahkan sampai kayak benar-benar diperlakukan seperti makhluk yang udah sangat berbahaya karena udah benar ditutup banget dan para pelaku medisnya pun itu udah tertutup rapet lah dari atas ke bawah karena dianggap virus ini benar-benar matikan dan belum ditemukan obatnya jadi benar-benar harus sangat berhati-hati dari mana nih asal virusnya? otoritas kesehatan China masih berusaha untuk menentukan asal virus mencari tahu asal dari virus ini dan mereka berkata kemungkinan dari pasar makanan seafood gitu ya jadi makanan laut di Wuhan di mana satwa liar juga diperdagangkan secara ilegal WHO juga mengatakan sumber hewan tampaknya paling mungkin menjadi sumber utama wabah ular termasuk seracina dan cobra mungkin menjadi sumber virus yang baru ditemukan menurut para ilmuwan China ya ada bukti penularan virus melalui pernafasan dari pasien ke pasien dan otoritas China juga mengatakan 15 staff medis di negara itu telah terinfeksi para ahli khususnya khawatir ketika petugas kesehatan sakit selama wabah karena ini menunjukkan bahwa penyakit ini menjadi lebih menular dan karena penyebaran di rumah sakit seringkali dapat memperbesar epidemi jadi gue sempat juga lihat di video atau di berita bahwa ada juga kebiasaan makan sup kelelawar ini daging-daging aneh-aneh ini lah dan cara pedagang berjualan daging disana itu kurang steril jadi kayak hari ini potong dicampur dengan daging potongan hewan lain gitu kan darahnya udah ngaduk-ngaduk gitu terus itu kan udah gak steril ya karena darah bercampur darah itu bisa menimbulkannya virus-virus aneh-aneh kan dan besoknya itu jualan di tempat yang sama gak dicuci dulu gitu loh tetep jual lagi kayak begitu geplak daging dan sebagainya jadi kurang steril itu yang menjadi problem juga dengan perdagangan di seafood makanan laut ya di Cina apakah ini darurat global saat ini? jadi sampai saat ini kedahan darurat global belum diumumkan namun ketua WHO Tedros Adhanom Gepreyesus baca bener gak gue ya mengatakan pada wartawan bahwa keputusan untuk menunda pengeluaran deklarasi darurat global ini bukan berarti WHO menganggap ini sesuatu yang gak serius gitu mereka yang menganggap ini serius tapi situasi darurat global masih belum diperlu diumumkan gitu ini darurat di Cina tapi belum menjadi darurat kesehatan global jadi kalau gue sih bisa sharingin mungkin kalau ada teman-teman yang sedang merencanakan perjalanan ke Cina apalagi Wuhan gitu mungkin bisa sebaiknya ditunda dulu dan kalau kalian mungkin saat ini sedang berada di Wuhan harap kalian ya mengikuti arahan dari pemerintah berhati-hati, berjaga-jaga dan ya kita turut mendoakan teman-teman di Wuhan supaya bisa melalui proses ini semoga obat dari virus corona virus ini bisa segera ditemukan sehingga banyak orang yang bisa mungkin saat ini masih dalam masa pengobatan itu bisa segera mendapatkan solusi obat dan bisa segera disembuhkan karena kita gak mau korban yang makin bertambah gitu ya dan kalau teman-teman ada yang sedang merencanakan perjalanan ke Cina mungkin tunda dulu dan mungkin kalau kalian order barang dari Cina juga hati-hati juga cuci, bersih, dan sebagainya tapi gue yakin ya pihak biaya cukai dan sebagainya imigrasi mereka benar-benar sangat berhati-hati pasti karena ini masalah yang sangat serius di berita mereka sempat pakai kayak masker-masker begitu dan ya keep healthy oke itu aja mungkin yang bisa gue share di video gue kali ini jangan lupa klik like, comment, and subscribe and bye terima kasih terima kasih terima kasih